Intro Tidak boleh menyembunyikan air barang Ketika orang menyembunyikan air barang Ini termasuk diantara bentuk penipuan Suatu ketika Rasulullah SAW Beliau pernah datang ke pasar Bukan dalam rangka belanja Tapi dalam rangka untuk melakukan inspeksi di pasar Kemudian beliau melihat ada orang yang jualan gantung Di gunduk, satu gunduk, dua gunduk Lalu Nabi SAW memasukkan tangannya ke dalam gundukan gantung tadi Apa yang terjadi? Ternyata tengahnya basah Langsung ditanya Fulan kenapa? Ini kenapa gantung? Dia mengatakan, Ya Rasulullah SAW Ya Rasulullah SAW tadi kehujanan Kemudian Nabi SAW mengatakan Kenapa tidak kamu taruh di luar Sehingga bisa dilihat oleh orang lain Lalu beliau bersabda Siapa yang menipu Maka dia bukan bagian dari golongan Berarti ada standar keterbukaan Yang ketika itu tidak dilakukan Masuk dalam kategori apa? Penipuan Makanya kalau Anda tahu Ada cacat pada sebuah barang Maka pada waktu Anda menjualnya Wajib dijelaskan Kalau kita tahu Terus bagaimana Pak? Ketika lupa untuk dijelaskan Kalau lupa untuk dijelaskan Jika transaksi sudah terjadi Sampaikan kepada konsumen Mohon maaf Mobil yang Bapak beli kemarin Harganya 150 juta Saya lupa menjelaskan Kalau ternyata disitu ada cacatnya Apa cacatnya? Kalau dipakai sejam mati sendiri Pak Harus disebutkan Wah Bapak baru Nasi kabar sekarang Terus gimana ini? Ya gimana? Anda punya tiga pilihan Kembalikan Atau minta ganti rugi Atau direlakan Kalau konsumenya misalnya milik Ya sudah lah Saya anggap ini masih murah Nanti tak perbaiki Semoga bisa sembuh Sehingga tidak sejam mati sendiri Minimal satu setengah jam belum mati Tidak masalah Berarti dia sudah merilakan Tidak Mabung disini ya Jadi ada tingkat keterbukaan Yang dia kalau tidak disampaikan Dosa Karena lebih salallahu alaihi wasallam Menyebutnya sebagai Pembuduhan Sebagai tindakan penipuan Mengrasya Palaisan Tidak masalah Selamat menikmati Tidak masalah Tidak masalah Pembuduhan